Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita kembali di pembelajaran sistem distribusi tenaga listrik. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan sistem distribusi tenaga listrik dengan baik dan benar sesuai standar atau ketentuan yang berlaku di PLN. Sistem distribusi tenaga listrik, bagian satu ini, kita bisa melihat mulai dari sistem pembangkitan sampai dengan sistem distribusi. Di mana diatur di sini, di transmisi ada gardu induknya. Tegangannya, ini adalah tegangan ekstra tinggi itu dimulai dari 275 kV sampai dengan 500 kV ekstra tinggi. Terus tegangan tingginya itu dimulai 70 sampai 150 kV. Untuk tegangan menengah 20 kV, sedangkan tegangan rendah itu 220 dan 380 volt. Sistem distribusi tenaga listrik, bagian dua. Sistem distribusi merupakan suatu sistem tenaga listrik yang memasak beban dari gardu induk ke gardu distribusi selanjutnya. Dari gardu distribusi ke beban. Sistem distribusi dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekenter. Kalau dari primer itu, pasokan daya dari gardu induk sampai dengan gardu distribusi. Terus di tegangan menengah 20 kV, disitu ada jaringannya dengan menggunakan sistem 3 fase 3 kW dan sistem 3 fase 4 kW. Sedangkan jaringan distribusi sekenter, pasokan daya dari gardu distribusi sampai dengan beban di tegangan rendahnya. Terus tegangan rendahnya dimulai dari 220, single passnya ya, antar passnya 380 volt. Terus sistem 3 fase 4 kW, jadi RST dan netral atau 0. Sistem distribusi tenaga listrik bagian tiga, disini menjelaskan jaringan pada sistem distribusinya. Di mana jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekenter. Jadi yang primer itu, jaringan itu di atas 20 kV, sedangkan yang di sekenter, dia sudah turun, dia 22. 20 kV turun, dia menjadi untuk disalurkan ke konsumen. Konfigurasi GTM, bagian 1 disini, secara umum, ya, konfigurasi suatu jaringan tenaga listrik hanya mempunyai dua konsep konfigurasi, yaitu sistem radial dan sistem jaringan bentuk tertutup atau loop ya, disini. Yang radial itu, yaitu jaringan yang hanya mempunyai satu pasokan tenaga listrik, jika terjadi gangguan, akan terjadi blackout atau padam pada bagian yang tidak dapat dipasok. Nah, kita mengambil contoh, biasanya disini adalah jaringan listrik desa yang tidak bisa dilup, ya, dia dari satu sisi saja. Jaringan bentuk tertutup, yaitu jaringan yang hanya mempunyai satu pasokan disini listrik, jika terjadi gangguan, ada blackout, ini dia tetap bisa mengurangi, ya, bisa mengurangi gangguan tersebut. Karena dia menggunakan sistem loop, ya, konfigurasi GTM, bagian dua, ya, disini ada satu, konfigurasi tulang ikan atau face bone, ya, disini, ya, konfigurasi face bone ini adalah tipikal konfigurasi dari saluran udara tegangan menengah beroperasi radial. Ya, pengurangan luas pemadaman dilakukan dengan mengisolasi, ya, bagian yang terkena gangguan dengan memakai pemisah atau disini pole top suite atau PTS, yaitu suite yang ada di tiang, ya, terus ada air brake suite atau ABSW dengan koordinasi relay atau dengan sistem skada, seperti contoh di bawah ini. Konfigurasi GTM bagian tiga, yaitu konfigurasi klaster atau klaster leapfrog, ya, konfigurasi saluran udara tegangan menengah yang sudah bertipikal sistem tertutup, namun beroperasi radial, artinya disini radial open loop, ya, saluran bagian tengah itu merupakan penyulang cadangan, ya, dengan luas penampang, pengantar lebih besar, karena untuk memikul jaringan-jaringan lainnya. Jadi dia memang sudah direncanakan demikian. Konfigurasi GTM bagian 4, yaitu konfigurasi 3 spindle, ya, atau spindle konfigurasi. Konfigurasi spindle umumnya dipakai pada saluran kabel bawah tanah. Pada konfigurasi ini dikenal dua sistem penyulang, yaitu penyulang cadangan atau stand-back atau penyulang express feeder, dan penyulang operasi atau working feeder. Nah, sesuai gambar disini, ya, disini ada penyulang feedernya itu, penyulang expressnya itu di tengah. Ada gardu induk, ya, ada terus disamai gardu distribusi, maka dia kembali ke gardu hubung. Konfigurasi GTM bagian 5, yaitu atau nomor 4, konfigurasi fog, ya, fog, garpu, ya, disini, ya. Konfigurasi ini merupakan satu gardu distribusi, ya, satu gardu dipasok dua penyulang. Yang berbeda, ya, dengan selang waktu pemadaman sangat singkat atau short break time. Jika penyulang operasi mengalami gangguan, dapat dipasok dari penyulang cadangan secara efektif dengan menggunakan fasilitas automatic change over switch atau ACOS, ya, sesuai gambar tersebut, ya. Jadi, dia bekerjanya itu otomatis satu feeder yang sudah bermasalah, maka dia akan merubah switching selanjutnya. Konfigurasi GTM bagian 6, yaitu konfigurasi spot load, ya, paralel spot konfigurasi. Konfigurasi yang terdiri sejumlah penyulang beroperasi paralel dari sumber atau gardu induk. Yang berakhir pada gardu distribusi konfigurasi, ya, disini, ya, konfigurasi ini dipakai jika beban pelanggan melebih kemampuan hantar arus pengantar, maka dia dibuatkan disitu paralel. Dengan ada gardu hubung dan direksional, menggunakan direksional relay, ya, setelah itu baru ke beban. Jadi, dia diparalel disini, karena keterbatasan diameter kabelnya. Konfigurasi GTM bagian 7 disini, ya, yaitu konfigurasi jala-jala atau grid mesh. Konfigurasi jala-jala memungkinkan pasokan tenaga listrik dan dari berbagai arah, ya, ke dalam satu titik beban. Disini, rumit, ya, pelaksanaannya. Prosesnya, pengoperasiannya rumit, ya. Umumnya, dipakai pada daerah padat beban tinggi dan pelanggan-pelanggan pemakaian khusus. Jadi, ini harus ada ekstra, ya, dia menggunakan skada ini, pasti. Konfigurasi GTM, bagian 8 disini, yaitu konfigurasi lain struktur, garpu dan bunga. Struktur ini dipakai jika pusat beban, ya, berada jauh dari pusat gardu induk jaringan. Tegangan menengah GTM berfungsi sebagai pemasok gardu hubung, ya, dia sebagai gardu di situ, di hubung, gardu pembaginya. Terus, ada disini pemutus tenaga di gardu tersebut, ya, sebagai pengaman, ya, ada dengan adanya relay proteksi gangguan antar-fasa. Jadi, konfigurasi struktur garpu, ya, disini, yang modelnya sama, terus dia digambangkan menjadi konfigurasi struktur bunga. Dia loop di situ, ya, kalau garpu dia radia. Konfigurasi GTM, bagian 9 disini, yaitu konfigurasi lain atau konfigurasi rantai. Struktur ini dipakai pada suatu kawasan yang luas dengan pusat-pusat beban yang berjauhan satu sama lain. Ya, jadi disini, seperti gambar ini, jaringannya, apa, kawasan yang luas. Untuk mencakup itu, dia hanya menggunakan ini, ya, yang berjauhan dia menggunakan konfigurasi rantai ini. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Semangat pagi! Terima kasih telah menonton!